Hai setopok noise diamon adalah salah satu STP yang terlaris di tempat saya dan ini adalah versi terbaru apa saja keistimewaannya akan saya bahas sampai tuntas temen silahkan disimak sampai akhir Halo jumpa ketemu lagi dengan channel Tuko Om Jun teman-teman kali ini saya akan bahas mengenai STP noise versi terbaru ya yaitu yang akan saya tes mengenai penerimaan siaran TV digitalnya bagaimana cara upgrade software terbarunya dan cara pasang dan setting dongle WiFi dan terakhir adalah nanti akan saya tes untuk mutar aplikasi di jaringan WiFi ya tapi sebelumnya saya sangat berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan lancar semua aktivitas ya dan jangan lupa teman-teman yang belum kenal dengan channel Tuko Om Jun silahkan ya untuk subscribe channel saya ini agar terus berkembang dan selalu update informasi nah di versi terbaru ini STP noise sudah ada apa ya informasi mengenai cara mengunduh upgrade informa upgrade versinya ya jadi di boxnya sekarang sudah tertulis Bagaimana cara upgrade nya dan coba saya ikuti cara mengupgrade nya dengan masuk melalui di Google Chrome kalian bisa menggunakan HP atau komputer ya tapi kali ini saya menggunakan komputer saya masuk sesuai alamat yang diberikan atau info yang ada di boxnya yaitu di noise.co.id akan nampak seperti ini teman-teman Nah saya pilih di garis tiga tadi saya pilih sotobox dan klik update nah disini tempatnya nah langsung aja di download ya dan simpan file-nya itu di flashdisk kalau bisa ya atau sementara di komputer nanti kita pindah di flashdisk agar saat nanti kita mengupgrade STP ini mudah karena butuh bantuan flashdisk ya oke baik kita tes kita pasang saya menggunakan HDMI untuk koneksinya ke televisinya teman-teman ini noise versi terbaru info dari sananya kita coba kali ini Bagaimana STP ini dalam menangkap siaran televisi digital apa semakin baik atau bagaimana ya Nah kita mulai saja ini seperti biasa ya ini agak saya percepat teman-teman karena prosesnya ya seperti ini kan ya di kota pemalang ini ada 22 channel TV yang bisa ditangkap apa ini masih tetap bisa 22 channel dan oke 100% 100% bisa ditangkap dengan baik dan lengkap seperti apa kualitas dari kekuatan dan sinyalnya ya kualitas dan kekuatan sinyalnya kalau lumayan lumayan bagus dan kita coba grupnya STP tadi grupnya trans ya grupnya STP oke punya STP Wow 100-100 baru ini ya baru kali ini saya menggunakan STP ini bisa 100-100 di kekuatan maupun kualitas sinyalnya ya kita coba di muksy yang lain di grup yang lain di TVRI ternyata semua tinggi ya bagus semua ya tbri Oke berarti ada dua lagi grupnya GTV termasuk RCTI ya di dalamnya Oke bagus juga tidak mengecewakan dan terakhir adalah grupnya Metro grupnya Metro bagaimana penangkapan dari STP noise versi baru ini dan hasilnya bagus juga bagus juga teman-teman bagus di atas rata-rata STP yang sudah saya review ya Oke berikutnya adalah kita coba eh langkah berikutnya ya teman-teman ini tidak akan tersambung karena jaringan ini masih belum kita pasang ya tak belum konekan kita sekarang pengen upgrade nah ini versi-versi ini ternyata sudah versi terbaru dan teman-teman jadi downloadan tadi bisa dipakai untuk teman-teman yang menggunakan versi yang lama ya caranya seperti apa mengupgradenya apabila sudah didownload di flashdisk terus lalu kalian tekan menu ini menu ini hanya ada satu pilihan disitu cara upgrade Oh ya sebelumnya teman-teman juga bisa ngecek di jaringan terus di ini ya settingan ya settingan format resolusi ini saya biasanya saya setting dulu ini saya buat setting tertinggi agar gambarnya bagus tapi belum tentu sama ya di semua TV karena resolusi tiap layar TVC berbeda-beda ya kalau yang support HD pasti bisa nah di STP ini masih menurut saya ada kekurangan ya karena masih ada satu colokan USB jadi di saat saya menyediakan USB dongle dan yoke dongle WiFi dan flashdisk ya harus bergantian seperti ini Oke berikutnya adalah proses bagaimana cara upgrade versi teman-teman pilih dan klik upgrade versi nah kalian akan diarahkan ke flashdisk kalian yang sudah tertancap ya diklik dan dibuka pilih file yang hasil downloadan tadi ya nah noise ini versi yang berwaru untuk teman-teman yang masih versi lama silakan lakukan proses seperti ini lakukan jangan sampai proses ini selesai dan jangan sampai STP nya dimatikan ya takutnya nanti malah mengganggu software yang ada di dalam STP ini kita tunggu sampai proses selesai nah upgrade sampai selesai teman-teman Nah setelah selesai STP akan mereset ulang ya kita nanti diarahkan untuk mengulang ya mengulang lagi settingan awal kita isi apa yang diperlukan salah satunya adalah kode pos karena kode pos ini akan sangat membantu atau program EWS nya akan berfungsi ya karena sudah mendeteksi lokasi kita di saat ada bencana gitu kita ada pemberitahuan lebih awal tapi mudah-mudahan tidak ada bencana ya mudah-mudahan aman-aman saja kita amin dan untuk itu selanjutnya adalah lakukan scan program otomatis seperti biasanya ya dan ini saya skip saja teman-teman karena ya seperti ini saja kan ya hingga selesai dan hasilnya tetap 22 channel sekedar info teman-teman ini karena saya skip ya Nah upgrade software sudah selesai teman-teman jadi ini untuk yang versi lama jika kalian seperti tadi versinya sudah berganti yang baru berikutnya adalah cara setting dan pemasangan dongle wifi di STP kita ya tolong disimak sampai selesai ya teman-teman biar tidak ada pertanyaan di seperti di video saya belum sebelumnya ya kali ini saya menggunakan tanaka tanaka dongle T76 saya coba pasangkan di STP noise diamond ini teman-teman nah karena USB nya cuma satu terpaksa harus bergantian seperti ini ya ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman pertimbangan teman-teman untuk melestipi ya satu USB atau dua USB ya Nah setelah tel sambung lalu masuk ke menu jaringan masuk di konfigurasi otomatis nanti akan mendeteksi jaringan wifi yang ada di sekitar kita dongle akan mendeteksi itu kali ini saya akan menggunakan jaringan wifi yang ada di tempat saya yaitu jaringan Om Jun dan ketik sandi sesuai dengan jaringan wifi kalian ya ini contoh saja Nah kalau sudah tersambung wifi kita dengan jaringan internet akan ada tanda seperti itu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman terima kasih oke sudah tersambung kita coba aplikasi tiktok ya apa lancar STP ini dengan menggunakan dongle wifi tanaka yang sebelumnya saya coba di metrik lancar bagaimana saya gabungkan dengan STP noise ini ini ya lumayan cukup muter-muter ini ya dibutuhkan kesabaran sedikit teman-teman karena masih muter-muter nah ini sudah masuk di aplikasi tiktoknya Coba kita klik salah satu video yang ada di tiktok nah lancar teman-teman tidak ada nge-lag atau putus-putus ya tiktok berjalan dengan lancar oke mantap berikutnya kita coba lagi aplikasi yang lain oh ya silahkan buka di app ya teman-teman ternyata menu-menu tersembunyi disitu ya enggak nampak di menu yang paling depan Nah kita sekarang coba tes putar aplikasi YouTube nya sendiri apa bisa lancar Oke kita pilih salah satu ya oke kita coba salah satu kita pilih ini saja dan di dalamnya rupanya masih banyak lagi video-video yang di sini ya kita klik lagi oke ternyata lancar ya enggak lama-lama teman-teman takut kena klaim wajib ayah jadi saya enggak lama-lama yang penting tidak nge-lag dan lancar ternyata Oke kita putar YouTube kita kita coba aplikasi yang lainnya YouTube tiktok nah sekarang video ya video ini salah satu aplikasi kesenangan saya karena jaringan siaran TV nasional juga ada di sini terus film olahraga dan sebagainya lebih banyak kita coba klik salah satu ya kita tes bagaimana SDB noise plus dongle WiFi tanaka ini dalam menangkap jaringan internet melalui WiFi ya Oke berputar berputar nah ternyata sudah muncul kita tunggu dan lancar ya nge-lag Oke saya kasih nilai Oke berikutnya tes putar aplikasi V7 ya kalau salahnya ya kita coba V7 kita pilih salah satu video untuk mengetes lancaran pilihan testing ini ya Oke setelah kita klik dan proses Wah ini agak lumayan lama ya agak lumayan lama ini kemungkinan karena server yang disana ya atau jaringan dalam menangkap jaringan WP nya kurang lancar ya ini saya anggap tidak lancar teman-teman putus-putus dan sering buffering ya jadi di tempat saya sangat tidak recommended untuk putar aplikasi ini tidak akan saya putar aplikasi ini teman-teman Oke berikutnya kita coba tes putar aplikasi YouTube kit salah satu aplikasi kegemaran anak-anak kecil di rumah Nah kita coba klik walaupun disitu di foldernya gambar foto patah-patah tapi kita klik saja di dalamnya ada banyak video ya Oke kita coba klik salah satu video dan berputar-putar Oke ini sudah muncul kita lihat lagi oke ternyata lancar tidak ngelag ya teman-teman lancar sekali oke berarti YouTube kit juga terbaca oke di sini dan terakhir ada aplikasi TV TV ini aplikasi bagus juga teman-teman sayangnya ada beberapa yang berbayar ya banyak yang berbayar lebih banyak berbayar ini nah itu tadi hasil review setup box noise diamond versi terbaru teman-teman mengenai tes penerimaan siaran TV digitalnya yang lebih bagus saat ini dan cara upgrade nya ke versi lebih tinggi juga berjalan lancar cara pasang setting dan tes aplikasi di jaringan WiFi juga berjalan cukup bagus ya cukup lancar teman-teman mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan teman-teman yang akan memutuskan untuk membeli setup box atau yang mau mengupgrade versi terbaru dari STP noise ini terima kasih teman-teman sudah menonton video saya mohon maaf atas skala kekurangan jumpa lagi di video saya berikutnya salam sehat selalu bye bye sub indo by broth3rmax